Hai Paradigm people, welcome Paradigm Love Style Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia, it's your future, with me Franz 207 and Eric Liman, now here we go, Aisyari, Mas Ayd, terima kasih, sama-sama Eric dan Franz, hari ini kita kembaran ya, matching, pakai batik, pakai batik solo, batik kekimian ya, dan ada cerita di balik ini, betul, hari ini kita senang banget kedatangan Mas Ayd, dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol banyak nih, kayaknya akan ada 100 episode disana, Nah, Mas Ayd, kalau kita nih ngeliat Mas Ayd itu pasti syarat dengan culture Indonesia, terus salah satu orang yang multi-talent, siapa yang gak tau Mas Ayd, profesinya dari fashion designer, terus personality development speaker, Iya, TV host, TV host, iya kan, dan sekarang bisa dibilang memegang satu grup besar ya, di Dan Liris, iya kan, kok bisa sih, banyak itu loh semua profesinya loh, ceritain dong Mas Ayd. Iya, terima kasih sebelumnya ya, Franz, Merik, udah diundang nih ke sini, dan itu prosesnya sebenarnya panjang sih, jadi semuanya berawal dari mimpi sih, dari awalnya itu, waktu kita SMP itu memang udah gak tau kenapa, mencoba untuk mandiri, mungkin karena tujuh bersaudara, jadi pengen sesuatu harus berdiri sendiri gitu, Jadi di awal itu memang, waktu itu kan ada, kita les karate, terus belajar basket, volley, itu gak dianterin orang tua, dari dulu itu, jadi memang udah ngeliat orang, dianterin orang tua udah biasa, jadi waktu datang daftar sendiri ya udah biasa gitu, jadi proses itu akhirnya, pas denger radio Prambors waktu itu, ada pembukaan pendaftaran Suara Mahardika, jadi itu organisasi seni yang dipimpin, waktu itu masih Mas Guru Soekarno Putra, itu tahun berapa ya, tahun 85, udah pada lahir bro, mesti. Jangan main-main deh, tahun 85 udah lahir. Jangan main-main, benar. Jadi tahun 85 daftar, ternyata masuk gitu. Susah loh masuk gitu. Susah sekali waktu itu, jadi mereka di depan instruktor, jadi senior-senior kasih gerakan, berapa kelapan kita disuruh ikut. Gak tau kenapa kok bisa, padahal gak ada basic sama sekali waktu itu. Oh gitu? Iya, jadi ikutin gerakan, habis itu keterima ternyata, dan itu masa percobaannya satu tahun. Sebelum jadi anggota, bayangin gak. Jadi di masa itu, anak-anak sekarang, teenager sekarang ke mall sama orang tuanya, waktu itu kita gak. Jadi kita datang setiap minggu, kumpul, udah pake kain, pake stagen. Kalau anak-anak di Jawa kan masih begitu tuh, di padepokan, atau dia masuk ke keraton, masih pake kain, kita begitu. Duduk di bawah, di lantai, mas guru duduk di atas, terus dengerin cerama mas guru. Bahwa kalian itu sebagai anak bangsa itu harus cinta seni budaya gitu. Nah itu berawal dari situ. Jadi sampai sekarang nempel, dan kita gak malu loh. Nonton kalau dulu masih apa sih, 21 ya? Dulu ya, masih 21, kita gak malu itu atasan t-shirt, pake stagen, pake kain, gak malu. Oh wow. Gak malu, jadi kemana-mana begitu. Jadi berkebaya itu yang perempuannya udah biasa, pake kain. Sekarang kan lagi hits lagi nih, yang milenial pake kain. Dan itu udah dialami dari tahun 85, karena Suara Mardika udah dari tahun 70-an kan sebenernya. Dari situ sih prosesnya. Jadi berawal sampai akhirnya siok luar negeri pertama. Waktu itu lima kota di Jerman Barat, sama di Wina Austria, bareng Suara Mardika juga pertama. Nah abis itu mendalami jazz dan ballet itu dinamarinnya Dance Academy sama Flex Point. Wah. Iya. Berawal dari situ, lalu juga banyak jadi penari latar di TVRI. Waktu itu hits banget lah penari latar sampai punya fans sendiri gitu untuk itu. Karena setiap hari itu hampir ke TVRI untuk syuting. Ya dulu kan ada aneh karya Safari, ada select top pop. Jadi kita kayak punya fans sendiri. Dari situ akhirnya mendirikan warna Indonesia. Dan kita udah lebih dari 16 tahun membawa misi budaya Indonesia ke Internasional Folklore Festival. Jadi ke AC Eropa gitu. Itu keren banget sih. Iya. Bisa membawa Indonesia ke Internasional. Iya. Gitu sih Frank dan Eric. Akhirnya gak berapa lama akhirnya cukup deh jadi dancer gitu. Professional dancer gitu kan. Akhirnya melamar di majalah gadis. Waktu itu ada pembukaan pendaftaran lah untuk fashion editor. Istilah sekarang kalau dulu itu pengarah gaya namanya. Aku tuh ngebaca. Iya kan. Ngeliatin terus. Iya. Jadi pengarah gaya waktu itu tesnya sampai tujuh kali juga. Iya. Bulak balik tujuh kali. Akhirnya keterima. Sampai itu di majalah gadis itu tahun 93 masuk. Jadi waktu itu Ersa Mayuri pemenangnya gadis sampulnya. Terus berjalan ke Diansastro, Sigiwimala gitu. Akhirnya bertahan disitu 11 tahun. Di majalah gadis. Sebagai pengarah gaya dan fashion editor. Karena waktu itu kan kita harus bisa nulis ya. Jadi yaudah sekaligus. Akhirnya ditawarin lah di Femina Group itu. Ayah kamu mau gak ke majalah Dewi jadi ke lifestyle. Karena kamu banyak temennya. Dia bilang begitu banyak temennya. Oh boleh dicoba gitu. Akhirnya dari 93 sampai 2004. Dari 2004 ke 2008 ke majalah Dewi. Jadi fashion editor majalah Dewi. Disitu 4 tahun. Nah disitulah akhirnya semakin meluas. Jadi kita sebagai fashion editor setiap tahun pergi untuk Milan Fashion Week, Paris Fashion Week. Kalau pergi gak sebentar sebulan. Sampai kurus kering. Nah orang perpikir ya temen-temen di luar sana mungkin. Eh gila enak banget ke Milan Fashion Week sebulan. Paris Fashion Week sebulan gitu. Kita kerjanya sampai kurus kering. Karena dibalik itu banyak cerita. Kita harus bawa tangga yang gak terlalu tinggi untuk fotografer. Kalau enggak itu lebih dari 150 fotografer foto. Kalau dia gak pake tangga gak akan keliatan. Kita sebagai tim. Kalau saya kan cuma duduk manis tuh biasanya. Apalagi majalah Dewi biasanya kan banyak kan front row kan. Jadi fotografer kita yang kasihan. Jadi kita bantuin lah. Yaudah kita membawain tangga. Lu konsentrasi. Iya. Bawain tangga konsentrasi aja. Jadi ada kadang-kadang yang kita gak punya undangan. Kebanyakan undangan itu pasti VVIP. Kita di front row. Tapi kalau yang gak punya undangan dan kita nekat. Kita biasanya melipir misalnya ke fotografer atau media dari Jepang. Dari Asia lah. Biar mukanya mirip-mirip kan. Walaupun hitam gelap gini. Terus oke oke. Terus dia bilang tapi kita harus lewat belakang. Gak masalah. Yang penting masuk gitu. Udah deh pokoknya pengalaman begitu banyak. Ditangkep waktu show Prada juga pernah sama security-nya. Dilempar udah pernah sama security-nya. Iya. Waktu show di Milan tuh kan kita gak boleh ke backstage. Jadi melipir-melipir gitu kan. Biar dapet interview supermodel. Makeup artis. Dulu masih baby pet lah ada. Makeup artis kulit hitam waktu itu. Yaudah. Begitu pengalaman ini. Jadi luar biasa sih kita ngejar tram. Kau di Paris kan tau sendiri ya. MRT dan lain-lain. Itu kebawah, kebawah, kebawah. Wih kalau gak loss pernah juga. Yang kayak gitu deh. Jadi deg-degan gak? Iya, iya, iya. Deg-degan kan. Kita kan sebagai jurnalis kan harus kreatif. Terus apa ya. Ya inisiatif lah. Jadi kita gak show tuh gak itu aja. Jadi yang gak dapat undangan pun kita coba masuk gitu. Jadi dibalik foto-foto yang indah gitu ya. Iya. Jadi waktu itu sempat lah. Siapa orang gak ada schedule interview Carla Gefreng kan waktu itu. Jadi itu melipir. Wah harus, harus gitu. Harus masuk ke backstage gitu. Ternyata ya waktu itu cuma tiga atau lima menit lah bersama dia. Dan dia kan dingin ya orangnya. Jadi ya tapi happy sih bisa ada tiga pertanyaan yang bisa masuk majalah Dewi waktu itu. Yang dia jawab. Sebelum media masuk semua kan itu cepat prosesnya. Iya, iya. Itu harus gerak cepat ya. Iya. Nah dari situlah Franz dan Erik akhirnya setelah dari Femina Group terus ke MNC lima tahun. MNC lima tahun. Waktu itu dari Paris Fashion Week lah. Pokoknya di meja itu ada memo gitu pas buka. Pari, Pari Tanu. Salam kenal. Salam kenal Pari dan Ibu Liliana. Nah waktu itu siapa ya diminta hubungi gitu dari MNC gitu. Pas dihubungi ternyata sekretaris Ibu Liliana. Masa aja diminta datang gitu. Oh ada apa ya mbak gitu. Enggak ibu mau ketemu. Ketemu ternyata mau bikin majalah high end. Gitu majalah high end berbahasa Inggris. Nah waktu itu sama Angela Tanu Sidibio yang bikin ininya. Dami-daminya lah. Nanti mau jalan mau dikemanain gitu. Nanti kita bikin dami-dami covernya. Back cover. Terus konten di dalamnya gitu. Jadi waktu itu benar-benar di rumah Ibu Liliana tuh bikin itunya. Terus mas gak apa-apa deh pindah aja gitu. Jadi waktu itu dua kaki. Majalah Dewi dan majalah high end. Karena di majalah Dewi posisinya gak boleh langsung resign gitu. Harus sebulan. Waktu itu posisi di sana tuh begitu gitu. Gak boleh. Kalau mungkin redaktur. Redaktur atau redaktur badia boleh lah seminggu resign gitu. Tapi kalau waktu itu belum boleh. Di posisi itu jadi harus sebulan gitu. Jadi yaudah nunggu. Jadi dua kaki. Yang di high end gak dari rumah. Kerjanya tuh di majalah Dewi. Jadi dua kaki aja majalah Dewi kerjain. Mohon maaf ya majalah Dewi. Gu Sida mohon maaf. Jadi dua kaki. Waktu itu sih pas orang personalianya ya. Dari bagian keuangannya. Mas Ai kan disitu ada form. Gu Liliana maaf lagi. Jadi minta selerinya berapa ya. Minta lah ya namanya dibaca. Minta ya ampun gak ada A-I-U-I-ah gitu. Tepuk tangan. Bisa request. Bisa request gitu. Hayang dengar semuanya. Ada yang mau request mungkin salari aku. Uh deh pokoknya. Ya karena juga Mas Ai kan bisa dibilang. Bisa dinilai dari prestasinya juga kan. Mungkin pengalaman jam terbangnya ya waktu itu ya. Karena bersyukur juga ada di Femina Group selama 15 tahun. Banyak klien yang kenal. Banyak temen yang kenal. Jadi memang linknya makin luas. Jadi waktu masuk ke HN. Ya ibu Liliana sih jujur seneng sih waktu itu. Jadi waktu 4-5 tahun disana kan mau resign. Udah tahun ke-3 bu saya cukup ya disini. Gak bisa Mas jangan-jangan. Angela juga bilang jangan. Sampai akhirnya waktu itu. Bener ya Angela Tanusudibio. Sampai nangis waktu resign. Iya perpisahan itu nangis sekarang jadi wakil menteri luar biasa. Hebat. Angela Tanusudibio. Salam kenal. Salam kenal. Main ke podcast kita. Harus kesini ya Mbak Angela ya. Gitu sih. Prosesnya gitu. Habis dari MNC itu? Dari MNC akhirnya bu saya resign. Tapi mau break terus mau bikin produksi baju kan masih terus jalan. Eh gak di berselang itu? Mas Ayi boleh tes kamera gak? Dari Kompas TV. Iya gak berselang itu. Oh boleh boleh. Dia kasih materi gitu. Tag sama foto-foto. Udah kita tes kamera diseperti ini gitu. Kita bicara sendiri. Terus review sendiri fotonya itu. Gak berselang 2 hari. Mas langsung syuting ya gitu. Padahal gak ada basic waktu itu sama sekali gitu. Jadi gak tau gitu. Eric dan Frans posisinya seperti itu gitu. Jadi mas langsung syuting nanti waktu itu programnya sopaholic jadi lifestyle gitu. Jadi makanan kita review. Fashion juga kita review kayak gitu sih. Keren. Seneng banget. Keren banget. Iya. Jadi disitu ada 13 episode abis itu udahan ah karena schedule nya tuh gak tentu gitu. Jadi kita lagi dance kan dulu masih suka dance ya. Mas Ayi ada syuting ya nanti. What? Gitu. Gitu. Jadi udah deh cekanya cukup. Tapi pengalaman bagus banget lah disitu. Jadi kita dikasih materi ya kita improvisasi aja. Seperti yang saat kita ngobrol. Dari situ sih Eric dan Frans. Jadi sempat ke Kompas TV. Sempat juga. Terus RTV juga jadi host di RTV. Dan UCTV gitu. Programnya semuanya fashion sih. Habis itu tiba-tiba Lenny Teja sahabat saya ngajak lagi. Lenny Teja juga dulu waktu kita majalah Dewi sering undang kita ke TOTS, ke Prada, di Milan Fashion Week gitu. Nah sekarang jadi rekanan kerja deh. Sekarang gitu. Yaudah diajak JFW. Di Menta waktu itu jadi tim kreatifnya. Seneng banget sih. Wow. Kita kayak freezing gitu kayak. Iya kan. Enaknya denger cerita Mas Ai. Gak ada basic beres. Gak ada basic beres gitu kan gitu. Kalau denger ceritanya enak. Betul. Nah tapi prosesnya kan panjang. Jadi semuanya dibekali waktu itu sempat di Esmowat sempat. Terus bahkan belajar etiket itu di Singapura sempat. Nah kalau kita misi budaya kan ada kayak short course gitu. Kita belajar sama penari Spanish. Terus penari Filipin. Nah itu kita belajar semua. Nah tapi waktu itu memang basic. Ballet dan jazznya di nama Rina Dance Academy sama Flex Point sih. Wow. Iya. Gitu. Di balik cerita yang seru itu ya prosesnya kan panjang. Panjang. Betul. Mungkin orang gak melihat prosesnya kadang-kadang. Udah langsung ngeliat. Udah sampai. Benar. Begitu. Itu yang dialami sama orang-orang kebanyakan ya. Iya. Apalagi sekarang social media. Iya kan. Dengan modal scroll. Ah gue pengen kayak begini kok mereka enak banget tuh gitu kan. Betul. Jadi pilih justru prosesnya diilangin pengennya instan. Betul. Iya gak sih. Betul. Nah kalau dari tips Mas Aini. Mas Aikan bisa dibilang kayak tadi ceritanya kan udah banyak banget tuh pengalamannya. Dari sini kemari kemari. Iya betul. Semua profesinya beda-beda ya kan. Gimana cara adaptasinya. Nah kalau adaptasi sebenarnya yang pertama kuncinya adalah kita harus humble sih ya Frans Denerik. Kita tuh dimanapun berada yaudahlah kita kayak padi aja berisi tapi merunduk gitu. Tapi ya itu paling penting itu gitu. Terus kita memang kita membaca situasi lingkungan kantor kita awalnya gitu. Jadi jangan mungkin kita lebih banyak tahu kita jangan ini apa namanya jangan kayak show off ya. Ya gitulah kita pelajari lingkungan oh sebagai polusinya kayak begini. Baru kita berbicara gitu. Seperti sekarang kan saya juga di Daniris Group saya harus baca walaupun baru tujuh bulan membaca situasinya. Di Jakarta dan Solo itu berbeda. Culture-nya gitu. Cara bicaranya gitu. Jadi benar-benar berbeda gitu. Jadi kita harus menyesuaikan tapi berusaha mungkin untuk sistem kerja di Jakarta harus ikut gitu. Pelan-pelan karena di Jakarta kan kita tahu kompetitif ya. Jadi ya kalau kita lamban kita juga gak cepat ya kegilas lah sama yang lainnya ya kan. Kegilas ya kan. Benar kan. Benar-benar. Seperti first gen. Di paradigm kan juga gitu. Karena sekarang kalau kita lihat kan paradigm juara tempat gym tuh menurut saya sih keren banget sih. Diulang yang tadi di edit 10 kali ya. Soalnya kalau udah masuk paradigm beda auranya sih gitu. Kita juga kayaknya bangga terus kayaknya juga keren aja gitu ngeliatnya. Apalagi saya sih salut sih sama Fran sama Erik. Benar-benar dance iconnya icon paradigm itu dapet banget. Aduh aku mau pura nangis dulu. Yuk kita nangis. Bagian itu tolong diulang. Diulang berkata. Tunggu banget. Gitu. Wow. Nah yang kayak gini kan maksudnya kita juga bisa jadi pelajaran ya. Iya. Untuk orang-orang juga gitu kan. Gimana caranya Mas A itu beradaptasi dari satu ke yang lain. Termasuk di kondisi yang sekarang. Betul. Ya kan kondisi yang sekarang kita bisa bilang unpredictable. Betul. Ya kan tiba-tiba PSBB, tiba-tiba PPKM. Betul. Gimana caranya bisa menghadapi itu semua deh kalau dari Mas A ini. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pertama tuh lingkungan kita juga harus bukannya kita milih-milih teman untuk lingkungan kita orang sukses. Enggak gitu. Tapi kalau istilahnya toksik. Tokoksik. Nah kalau teman-teman yang begitu enggak kita akan terbawa gitu. Jadi kalau pertama itu jangan banyak ngeluh juga. Kalau kita dimanapun berada kita benar-benar harus fokus ya benar-benar kita akan melakukan apa untuk perusahaan yang ada kita berdiri sekarang gitu. Itu setiap hari berpikir ah habis ini buat ini, habis ini buat ini gitu. Jadi kitanya juga berwarna hidupnya terus ada sesuatu yang baru di kantor lebih apa ya di kantor juga jadi ada sesuatu yang oh yang enggak pernah dialami jadi sekarang dia alami gitu. Jadi lebih ya refresh lah gitu sih. Disuruh enggak overthinking ya. Iya betul dan helpful juga karena sekarang tuh apa ya kan di Dandiris tuh jabatannya sebagai chief creative relations. Jadi ya kita hubungannya ke designer, ke dutan besar, kementerian luar negeri, terus apapun lah jadi seperti PR aja gitu. Tapi diusahakan sampai goal gitu. Jadi enggak cuman luarnya aja gitu Franz sama Eric. Kita bertemu seseorang jadi harus sampai goal lah gitu. Jangan cuman luarnya aja tapi pasti kan ada benturan-benturan ya itu enggak masalah membuat kita jadi makin terlatih ketemu orang. Oh ternyata ini cuman mau berteman aja gitu. Atau cuman mau kenal aja tapi untuk hubungan kerja tuh enggak ada gitu. Ada ya kayak gitu ya. Ada, ada banyak sekali. Aduh seneng banget ini. Jadi bikin adem gitu ya. Hai pemirsa. Hai. Netizen. Nah itu ya bukan kenapa-napa dan Franz Eric untuk nidi zen itu kadang-kadang janganlah kita berkata kasar juga. Kita enggak tahu misalnya ada temen kita atau siapalah yang kebetulan kita kenal gitu. Suami istri, seleb terus belain suaminya atau belain luar. Kita enggak tahu. Mendingan yaudahlah kita doain aja supaya baik-baik aja. Mendingan ya kan. Iya, iya, benar, benar. Betul, tapi kadang-kadang netizen membuat viral loh malahan. Kadang-kadang sih gitu. Tapi jangan kasar lah. Iya, iya, iya. Dengar netizen. Dibandingin kalian kasar-kasar, komen-komen dipakai jari ketahuan nge-batik. Betul. Kalau nge-batik jadi bagus. Dijual mahal. Benar, 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 benar. Sampai uang. Iya kan. Makanya hari ini kita juga pakai nih, pakai batik. Batik solo. Karena Mas Ai kan di Dan Liris tadi itu Dan Liris Group juga punya banyak banget brand. Betul. Yang Mas Ai handle juga kan. Betul. Dan kan kebetulan Frans punya label juga Aisyad 1965 itu. Sering diundang juga Bangladesh aja bahkan dua kali. Ke Nepal, pernah ke London juga. Den Haag, Korea, Kuala Lumpur. Itu mempersentasikan batik Indonesia. Jadi kita juga gak cuma show aja. Tapi juga dari pembatiknya membuat step by step pembuatan batik. Gitu. Tuh, mending buat batik dibandingin overthinking. Capek kan kalau overthinking. Biasanya overthinking gak berbuat apa-apa sih. Maaf ya, di BZN. Tapi itu benar. Karena udah ya. Benar. Yang overthinking itu biasanya yaudah. Bisanya cuman kritik, tapi gak ada solusi. Nah itu gak boleh teman-teman semua di luar sana. Kritik tapi harus ada solusi. Begitu ya Frans ya. Harusnya begitu kan. Nah berarti ini masuk banget nih. Kita ini ya, ngomongin tentang overthinking. Itu kan bisa dibilang ya mental health juga ada disitu. Betul. Dan ini juga lagi, Mas Ai ini kan adalah salah satu orang yang tadi personality development speaker. Iya, betul. Nah itu kita tertarik deh buat pengen tau itu kayak gimana sih mas. Nah jadi kadang-kadang ada orang yang gak tau talentnya dimana. Gitu. Ah, Kak Ai atau Mas Ai, saya gak tau talent saya apa. Karena dia gak pernah mengasah, gak pernah mencoba gitu. Karena di awal kan kita harus mencoba dulu. Betul. Kalau gagal belum tentu kegagalan itu dia sebenarnya dibalik itu dia ada talent yang dia mau tuju gitu. Nah itu sih sebenarnya. Selain itu kita kan banyak untuk jadi sukses kan gak perlu branded lah ya kadang-kadang. Tapi kita kelihatan bersih, kelihatan stylish gitu. Itu oke banget gitu. Jadi kalau kita ketemu orang dia juga attitude-nya gak bagus, terus juga gak humble, berasa paling hebat. Itu akan kelihatan sih dari mata, get sure-nya itu kelihatan sih Fransom Eric. Itu sih, lebih kayak situ. Apalagi di grup kami kan ada sales marketing, saat dia ketemu orang, presentasi kan dia juga gak usah inilah heboh-heboh. Dan dandanya yang penting menarik, terus ya senyum gitu. Yang pertama kan orang lihat itu ya. Gimana kalau kita mau diajakin kerjasama kalau kita juga pertama udah ya cemberut. Terus kayaknya ngelihatinnya juga gak nyaman gitu. Iya, ngelihatinnya atas dan bawah gini. Gimana, gimana, gimana? Oh, kayak penari Bali. Ya kan? Iya bener. Nah kan kita pernah juga kerjasama di Jakarta Fashion Week, Frans sama Eric. Itu yang terpikir tuh saya waktu itu, eh siapa ya kita kerjasama sama siapa? Frans sama Eric, langsung. Karena apa? Menurut saya kalian berdua itu udah dance icon, humble, terus menyenangkan gitu. Itu penting. Kunci salah satu teman-teman di luar sana. Diulang lagi. Diulang sampai berapa kali? 10 kali ya. Yang ini masuk Instagram aku lah. Sendiri. Terus Jakarta Fashion Weeknya juga happy banget waktu itu. Terus kerjasamanya juga menyenangkan. Terus ke model juga ngajarnya enak. Mungkin karena Frans dan Eric juga udah terbiasa ngajar kan. Jadi mereka juga ya oke gitu, senang gitu. Terbiasa mengajar dan menghajar. Hei! Karena pada saat itu juga kita waktu kerja sama-sama JFW ya. Itu juga senang banget karena bisa ketemu sama Mas Ai yang super kreatif juga. Dan supporting everything disitu gitu. Gila mempercayakan JFW gitu kan. Opening JFW sama kita. Tapi jadinya keren banget loh. Jadi Jakarta Fashion Week juga terlihat lebih young gitu. Lebih fresh lah gitu. Wow. Senang ya. Ini quality talks banget loh. Mulai dari gimana adaptasi, gimana caranya kita nge-build personality. Sampai know your value juga ya buat diri. Supaya jadinya lebih bagus lagi. Iya kan? Juara sih. Mau konsultasi Frans? Iya mau. Konsultasi boleh. Saya berikan. Oke next goalnya gimana nih Mas Ai? Next goal. Next goalnya adalah sekarang udah nyaman sekali sih di Dandiris Group gitu. Banyak hal yang bisa dikembangkan lagi dan sekarang apalagi CEO-nya itu Michelle Cokro Saputro kan. Mas, Mas Ai lakukan apa yang Mas Ai lihat kurang gitu. Dan dengan begitu justru akhirnya memang dilepas tapi justru akhirnya makin bertanggung jawab gitu. Dia seperti udah percaya Michelle gitu. Seperti udah percaya. Nah itu jadi kepikir abis ini buat apa lagi, abis ini buat apa lagi. Dan ternyata progres selama tujuh bulan ini kerasa sih ada hasilnya gitu. Jadi beberapa ya misalnya seperti Batik Solo mungkin dulu gak dikonsepin sekarang udah lebih terkonsep. Pemotretannya, Instagramnya gitu. Hal-hal seperti itu sih juga memberikan grooming-grooming untuk bagian salesnya gitu. Customer service dan lain-lain. Jadi happy. Wow. Happy aja gitu. Happy banget. Dapat message-nya langsung loh. Iya kan. Seru-seru. Seru sih seru banget. Bahkan terakhir kan kita juga ada helm trooper custom ya. Kebetulan direkternya itu, Mas Ai please dong di makeover direkternya gitu. Jadi happy banget. Jadi bener-bener di rambut yang panjang kita ubah gitu. Ubah jadi helm. Iya. Iya ampun. Jadi bok itu kan. Lagi tren memang. Lisa. Ini seru banget. Ini seru banget. Ini seru banget tuh. Langsung penjualan helm naik. Amin. 3000%. Amin. Karena helm bisa jadi APD. Oke deh. Thank you so much. Thank you. Sama-sama plus dan Erie. Thank you. Thank you. Sama-sama. Teru banget ya. Thank you. Nah buat paradigm people semuanya. Aku mau ngajakin kalian semuanya. Thank you udah nonton. Udah ngedengerin yang di Spotify juga sama. Kalau misalnya kalian ngerasa mungkin ada keluarga kalian. Atau sahabat kalian yang lagi nyari talent apa. Talent apa. Kalau kalian ngerasa tadi ini bermanfaat. Kirimin ke keluarganya kalian atau ke sahabatnya kalian. Karena dengan kalian share this content. Kita tuh gak cuman memberikan energi atau motivasi. Tapi kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jangan lupa juga. Di like. Dan di komen. Kebetulan langsung bersama Mas Aisyarif nih. Kali-kali langsung dibaca sama Mas Aisyarifnya. Kalian mau nanya apa aja tuh. Very welcome. Dan please follow our social media. Ada di banyak. Ada di Instagram. Ada di LinkedIn. Ada di Facebook. Ada di TikTok. Ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lovestyle Podcast. Powered by Paradigm Vitas Indonesia. It's your future. Jangan lupa like, share dan subscribe. 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 Terima kasih.